Ya teman-teman inilah dari Mangkun Negaran Ini adalah utara Mangkun Negaran Dan kita ini menghadap ke arah utara Kita akan jalan ke utara Ini perempatan Pasar Legi Sangat rame Diatur oleh Supel Tas Dan bagaimana terlihat dengan Pasar Legi Setelah adanya Pasar Legi yang terbakar Kita juga bisa mulai lihat dari arah setelah sini Ini kelihatan para pedagang Berjualan di pinggir-pinggir jalan Sekarang menyadakan jajak apa pedagangannya Dengan tenda bilik yang dibuat untuk darurat Seperti ini Dan kita masuk di dalam pasar Posisinya pasar masih seperti ini Kondisi saat kebesar kebakarannya Masih seperti itu Dan penjual juga inilah penampakan Dari Pasar Darurat yang digunakan Ini adalah area partir di dalam pasar Tersebukan masih sangat terasa Walaupun hari rintik-rintik hujan Tapi dari masyarakat Sebukannya tetap langsung seperti biasa Kemudian kalau kita ke utara Dari Kapura Sini sangat padat sekali Karena hampir semua kesebukan di dalam pasar Semuanya dipindahkan ke luar Di luar pasar Inilah pedagang-pedagang itu Di kiri kanan kita lihat Terima kasih telah menonton! Timpi Timpennya panjang-panjang Gelur asin Kelapa Menyerangkan ya Melihat orang jualan dengan Kecibukannya Ini merupakan kebutuhan sehari-hari Sehingga tidak bakalan mati Ini sampai di Monumen 45 Tapi kita masih melihat mereka berjualan sampai dengan hujung di jalan ini. Ini juga gagingnya, ayam, gambang, ayam lagi. Ini nurunkan untuk memarut kelapa. Sampai berakhir di seputar ini, ini sudah habis untuk mereka menjajahkan di sekitar Monumen 45. Demikian cerita kita tentang keberadaan pasar lagi setelah terjadinya kebakaran. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih.